Pembatas Safdi Bakar serta Al-Quran yang ada di dalam masjid tersebut dilumuri darah. Video masjid yang diobrak abrik tersebut diunggah oleh akun Instagram at andreli garis bawah 48 pada minggu, tanggal 11 Desember tahun 2022. Berdasarkan keterangan pada unggahan tersebut, kejadian itu terjadi di Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang. Baca juga, Gubernur Edi Rahmayadi beri beasiswa bagi mahasiswa S1, S2, S3, berikut syarat-syaratnya, beredar video rekaman sebuah masjid di Salaman Magelang yang telah diobrak abrik orang tak dikenal. Pembatas Safdi Bakar Al-Quran dilumuri darah yang diduga darah mens, tulis at andreli garis bawah 48 pada keterangan unggahannya itu. Video yang beredar tersebut memperlihatkan kondisi masjid yang tampak berantakan setelah diobrak abrik orang tak dikenal. Terima kasih telah menonton!